Hai all right Hello ningen nomin asan welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian sega YouTube channel kembali lagi di doragon borusepto dokan batur ya jadi kita mengajar ketertinggalan lagi karena ini adalah hari ke-7 untuk event ini ya kalian bisa lihat di screen ataupun di thumbnail porungga Dragon Ball satu event terbaik untuk dokan ya kalau di legend itu event terbaiknya ini adalah apa ya namanya lupa rate ya kalau dibutuhkan itu ya ini porungga Dragon Ball ini bagus banget untuk pemain yang kembali ke game ataupun pemain baru dan disini kita bahas semuanya karena ini untuk global ya ini adalah versi global yang kita bahas itu memasuki thank you celebration version namun M vegeta trunks belum rilis Pak malah yang kita dapatkan adalah Blue Goku dan Blue Vegeta untuk video selanjutnya porungga Dragon Ball btw saya sudah punya 7 Dragon Ball kita akan coba summon porungga namun di video selanjutnya mungkin di hari yang sama mungkin ketika video ini di pos itu sih mungkin ya karena banyak konten yang sekiranya waiting list jadi disini adalah porungga Dragon Ball kalian bisa mendapatkan tiga permintaan jika kalian berhasil mengumpulkan tujuh Dragon Ball ya namax Dragon Ball yang kalian bisa cek sendiri di in game info ya nanti kita bahas hadiahnya seperti apa Oke kita langsung aja bahas apa yang bisa kalian dapatkan ya jadi sebelum kalian mendapatkan reward disini kalian disuruh untuk menyelesaikan misi-misinya apa saja nanti namun sebelum kita kasih yang sulit atau misi-misi yang yang bikin males walaupun ini gampang sih kita lihat hadiahnya seperti apa yang pertama adalah ini pressure item dokan thank you celebration gift card ini kalian bisa tukar dengan karakter-karakter apapun yang ada di shop apa ya ya disilahkan isinya sih tidak terlalu menarik sebenarnya ini dia isinya ya mungkin jika kalian ingin tahu apa yang sekiranya bagus itu bisa saya kasih tahu ya namun saya sedikit bilang bahwa karakter-karakter ini tidak terlalu berguna untuk event-event sulit walaupun ada beberapa yang berguna sebagai support tapi untuk 90% dari karakter ini tidak kepake pak ya mungkin kalian kalau koleksi ya okelah okelah terima namun kalau kalian ingin menyelesaikan event-event sulit dengan karakter-karakter yang berasal dari tiket ini tidak 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 kecuali kalian memang butuh karakter tertentu ya jadi terserah kalian namun saya tidak menyarankan kalian untuk claim ini tiket item ini ya oke ini dia hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan yang pertama itu adalah ini ya ya Gift Card yang tadi ini karakter-karakter lawas walaupun ada beberapa karakter yang penting sih mungkin seperti support seperti virus kuriza ternyata karakter yang isi baru sih ya ya apalagi bentar lagi kita dapat virus class crossover celebration itu lebih bagus lagi kemungkinan berguna itu ya kita bisa simpen aja ya karena naik Orungga Dragon Ball ini tidak akan hilang ketika kita dapat part tiga nya ya bet itu ada tiga part yang pertama adalah ini periode ini sudah selesai betulnya kemungkinan minggu depan atau next day atau hari selanjutnya ada part dua jadi ya kalian bisa dapat ketiganya ini Gift Card pertama dan Gift Card kedua eh dan ketiga ya kalian bisa dapat ini satu karakter gratis bisa milih tapi tidak recommended lalu yang kedua adalah I want to perform Summon in Dokkan Fest jadi ini tiket untuk gacha di Dokkan Fest ini agak menyedihkan karena kalian akan disuruh gacha disini untuk global bagaimana sangat mudah untuk di skip ya isinya enggak jelas Pak mungkin bagus ya keduanya ini bagus tapi tidak terlalu penting untuk meta sekarang ya Jako itu bagus bisa menghindar-menghindar terus ini bisa ya berubah menjadi Vegeta XC namun yang bagus itu Vegeta di untuk gokunya ini kalian kena super attack mati Pak terus untuk yang yang lain itu enggak penting semua Kali kalau diisi ya yang penting paling ini ini aja bisa kalian dapatkan dari banner banner kamaran kalau nggak salah kalian gak jadi kamar banget janjir jadi ini tidak tidak terlalu bagus untuk kaca ya ya kalian bisa skip untuk confess terserah jika kalian bandingkan dengan versi Jepang ya Jepang sendiri tiket yang kalian dapatkan itu untuk kaca ini Hai yang mana saya tunggu-tunggu kapan rilisnya yang sering saya katakan bahwa karakter ini sangat OP di PGT yaitu Vegeta Blue dan juga Trunks Super Saiyan ya ini merupakan karakter terbaik game ini Hai dan isinya sendiri juga not that bad Oi bukan yang ini ya ini salah ini saya yang tanah bata harusnya yang tanah bata bos Hai anak bata tanah bata itu Hai tulisannya kayak apa sih Hai tanah bata-tari aja lah tanah bata lah tanah bata-tari aja ya ini dia ya ini bagus-bagus pak tanah bata dan sekali kita disuruh gaca yang nggak jelas bagus ya untuk tanah bata sendiri isinya adalah ini karakter terbaik karakter top-5 terbaik karakter top-5 terbaik ya dem ini bagus uliter apa biur sayang juga ini juga bagus ya nah intinya disini ada dua tiga bahkan tiga karakter bagus ya jadi jomplang wak value-nya tidak sama dengan yang ini jir ini buat apa pangke ini global softed yang mana tahun kemarin aja ya sama plus minwa thank you celebration kita dapat sama dengan tanah bata tanah bata kan ya thank you celebration-nya orang Jepang ya begitu Hai kelebrasi rasa terima kasih lah kalau nggak ngerti terus disini ada super attack bagus ini penting dan potensial menutup penting apalagi untuk pemain baru meet with item untuk stamina penting tiket eh tiket apa ini key atau kunci ini adalah item untuk melakukan event-event yang sedang tidak ada atau sedang offline ya kalian bisa menggunakan key namun kalau nggak salah di global atau djp kita mendapatkan update untuk mendapatkan key yang ini pun di bapak shop ya jadi ini value-nya berkurang namun ini tetap penting untuk untuk easy-e kan ada untuk yang lain-lain ada ya terserah kalian ya balik lagi tapi value-nya turun gara-gara bapak shop update kalian bisa beli dengan incredible jam seperti halnya ini ya bisa diturun drastis value-nya dulu ini cukup penting ya incredible jam ini kalian bisa lakukan dengan quest stage ya kalian kalian untuk leveling ting link level ya gitu terus yang ini penting walaupun kalian bisa dapat ini dari manapun tapi ini cukup penting untuk awalnya untuk pemain baru ini penting tapi untuk yang pemain sudah lama sekarang lebih gampang untuk didapatkan ya semuanya dari shop apalagi dengan incredible jam ini kalian bisa beli semuanya ini bahkan ya untuk duit ini kalian bisa melakukannya atau farmingnya bisa di easy-e bahkan ya untuk yang kecil-kecil metal metal ini sekiranya gampang lah yang cukup males paling ini sih apa namanya upgrade item tahun bisa kalian dapatkan farming juga jadi menurutku yang jadi penting atau tiga item yang paling penting itu adalah support attack hidden potensial dan myth ketiga ini sih and the best pilihannya itu kalau kalian pilih ini juga silahkan kalian terserah kembali lagi ke Anda saya cuma memberikan saran oke itu jadi hadiah dari porungga Dragon Ball kita akan langsung ke misinya ya kalian bisa cek di wiki Dragon Ball Seto dokan battle wiki dan bisa cek di sini thank you celebration 2022 tinggal search aja tulis thank you celebration 2022 dokan porungga itu langsung muncul kok paling atas biasanya dan ini misinya ya jika kalian bisa upgrade karakter apapun yang berasal dari gajah ya yang SR ataupun air bahkan kalian bisa upgrade dari di Friend Summon itu ada karakter SR SR itu bisa kalian jadikan SSR itu upon Ultra itu bisa gampang lalu yang kedua bintang 2 adalah menggunakan 77 stamina lalu menyelesaikan semua yang bintang 3 ya menyelesaikan stage apapun dengan karakter yang memiliki Bond of parent and child kategori ini gampang sih Bond of parent and child kategori itu rata-rata banyak ya kalian bisa menggunakan free-to-play tadi event cooler ini adalah kategori baru sih ya literally Gohan karakter trans karakter kalau dalam bahasa Indonesia nya itu adalah kategori yang mana eh sebuah keluarga yaitu orang tua dan anak ya karakter yang punya orang tua seperti Gohan itu bisa di sini Hercules kan punya anak kan yaitu Videl itu bisa kalian pakai semuanya lah banyak karakter lah semua Goku semua Vegeta itu bisa kalian pakai tuh ini bahkan pancan bisa kalian pakai dan Pak Gohan bisa banyak Pak jadi cukup gampang ya intinya ya intinya ya pakai aja Goku terserah terus bintang 4 ya selesaikan stage apapun dengan rainbow team jadi satu warna dalam satu tim ya jadi ada str physical int tag kalau ada biru atau apa itu agl agl jadi satu tim terus kalian selesaikan eventnya Master Roshi yang study hard play hard turtle school intensive training kali aja really stuff gampang sini yang ke-berapa enam melakukan friend summon saya meningkatkan link level gampang semua Pak jadi rata-rata event-event mission seperti ini itu gampang semua apalagi untuk orang-orang yang comeback atau pemain baru pasti selesailah untuk starter apa akun mereka sangat easy dan disini sebenarnya kalian bisa lihat ini set pertama ya di part 1 sebenarnya ada tiga part dan kalian bisa cek di anak bata 2022 yang mana equivalent atau sama atau setara dengan thank you celebration di global jadi plusmen sama Pak kalian bisa lihat ini ini misinya ini misinya sama ya ini dia loh sama sama Hai dan saman in skill dan second setnya ini ya klik ini dia banner yang ada di home screen ya nanti ada seperti ini terus ada weken dokan dokan eweken level up super attack pang kalian bisa melakukannya dengan dengan karakter free-to-play dan bogey spear gampang apa shop Lee lalu menyelesaikan stage dalam waktu satu menit gampang terus menggunakan senzu gampang Hai bos ini partiga ya tak sekalian bahas dapatkan menurutupkan incredible jam dari quest di Summon screen ini fitur karakter kalian klik di shop tempat gaca lalu sekalian ya Hai terus kalian Hai mengumpulkan int-spear silahkan ya monggo terus menyelesaikan tim dengan ipe karakter yang sama jadi acl ya acl semua yang sama gitu ungu ya ungu itulah monolah lalu menggunakan support memory gampang lalu menyelesaikan stage tanpa mendapatkan di make gampang Hai tak termasuk easy disini menyelesaikan stage dengan time travelers kategori wah ini berarti kemungkinan kita di part 3 akan dapat Hai ini sih Hai bannernya ini kemungkinan besar dapat ini artiga tapi kelamaan ya kamu untuk hadiah yang tadi itu pangkeh hadiah ini di part 2 kalian disuruh juga jadi bannernya ini coklah rugi my disney bisa titis kalau enggak ya ini pas hirus karena hirus itu rata-rata time travelers yang rilis itu sih Hai kekiranya yang bisa kalian kacah ya eh sekalian selesaikan untuk mendapatkan Dragon Ball Porungga ini penting banget silahkan bagi pemain baru pemain lama itu sangat-sangat penting ya untuk kalian selanjutnya saya akan menyelesaikan atau upload yang part 1 TV ini porungga part 1 sampai part 3 udah dipahas ya di jika kalian ingin cari apa caranya gimana jangan tonton video ini kalau enggak ya tinggal browsing aja bagi kalian ya ya nggak ngerti bahasa Inggris ya belajar dikit-dikit lah masa enggak bisa gampang kok itu itu thank you for watching and see you to the next one ok bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa inggris bahasa Inggris